Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kalian Pak karena emang enggak ada yang ngundang jadi orang datang saya ya Allah ada kehormatan bagi saya kalau saya tuh semuanya kalau nelfon guru tuh saya malu beliau kan sibuk dia wa juga kadang-kadang saya malu Iya tapi kalau ditelepon nama guru enggak pakai nama-nama saya bunuh nama padahal saya lagi maa lagi refleksi saya itu jadi saya habis touring ke sekolah bumi baru tadi siang datang ikan lelah ikan saya ya gitu lah ya nelfon berangkat yang enakan rebahan sekarang ya iya nyiri cangkeng pinggang panas ya kan Bapak yang saya muliakan dalam hidup ini kita pasti berjumpa dengan dua hal yang saling berlawanan ada suka ada duka ada tangis ada tawa ada bahagia ada derita ada kehidupan pasti Allah sediakan yang namanya kematian dan kematian ini termasuk sirun min asrarila diantara tanda rahasia Oh kematian pak kenapa dibilangnya rahasia karena enggak ada yang tahu kapan dan dimana dia bakal mati mati mah pasti kapan dimana waktunya enggak ada yang tahu tapi taaddadal asbab wal mautu wahid sebabnya macam-macam kematian namanya sebab ya kan dikulisyein sababun semua segala satu pasti ada sebabnya kematian mah sebabnya macam-macam ada ada enggak orang yang sakit mati anda yang sehat mati ada enggak lebih banyak no kapal nyublok ikan dorong sehat semua akan pernah mati ada orang ibaratnya sehat mati sakit mati ya kan orang kaya tidak mati orang miskin mati orang gendut mati orang kurus mati orang gendut mati makanya menurut penelitian dokter orang gemuk itu lebih cepat ini kan nggak ada yang gemuk nih nggak ada nih ya ya itu merasa saya makan nggak nunjuk sama dia saya memang iya 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 itu mengenai gesin itu mah orang gendut kata dokter lebih cepat kenapa dia nyesek dadanya nah yang kurus lebih cepat lagi meninggal karena TBC dia ada orang naik motor mati jalan kaki mati di darat mati di lautan mati di udara mati Emang udah ada takdirnya dari sononya nggak usah ribet ada guru saya di gandaria dulu saat makmun oke yang banyak kalau nih gandaria Iya dia pasti kenal saya saya harus punya nama Ustadz makmun itu ayahnya Ustadz rasyid itu itu meninggal lagi khutbah Jumat yang kedua jatuh cakap bener tuh saya punya guru di ajinawi kei syafi hamzah meninggal di seruah ada suryadi mau malam Jumat mau ngajar kitab tahlil dulu tuh Ustadz yang lain sebabnya ngapa dia meninggal cuman nyender doang di tembok nyender di tembok mati nyender Ustadz mati ngapa diangkat takut coba iya 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 sebabnya macam-macam yang tua mati yang muda mati dan mati itu kata guru saya itu ngacak bukan sesuai dengan abjad kan ngacak yang tua mati yang ke ada enggak ngkongnya masih hidup cucunya tiga tahun meninggal banyak kalau kata ngkongnya duluan yang mampus dengkapa cucunya baru tiga tahun mati emang udah waktunya tuh enggak kalau berurutan sesuai abjad ya A duluan Amin Agus Ahmad Topik lah akan Budi Budiman tapi ngacak tuh makanya yang muda ya jangan merasa gua masih muda matinya lama justru yang banyak mati anak muda Iya artis lagi tena-tenarnya mati Iya artis dua-dua tuh saya masih tinggal di Singapur di singgalan Taman Puring ya itu gandaria itu ada penyanyi dari Bandung Nika Ardila suaranya bagus masih perawan ting-ting lagi itu tena-tenarnya mati tuh masih perawan tuh ada Risma antum pernah nggak ada Risma ya berarti orang dulu ada Risma itu lebih cantik dari ini ke Ardila bodinya Pak Budu nggak ada laki-laki dia nggak ada bening melihat dia semua demen kulitnya putih lah kalau dia meminum kopi kelihatan kopi di galangan lehernya saking beningnya mati juga Haji Mas Said ya kan anggota DP masih muda orang gaun main pulsal mati tuh Jupe mati juga Jupe Jupe itu saya baca riwayatnya dia meninggal karena dia terlalu berat membawa beban eh bukan ngereskan ngereskan ini ngeres siapa sini eh dengerin dulu apa di SMP bapak ibunya cerai gitu loh dia sekolah pakai dagang dulu dagang baru sekolah dagangnya enggak duitnya emang kebelangsak tuh naik karirnya artis akan dia mau nikah masih Gaston sepak bola gagal udah prewedding kolom renang udah bunga habis nutupin kolom renang gagal juga beratnya bebannya berat lu mau kamu pikiran ngeres banget lu nggak percaya mau gua tuh sebabnya macam-macam tapi al-mautu wahid mati itu cuman satu lepasnya liruh dari jasad kita orang ganteng orang jelek mati mah sama-sama tuh baru kuburan itu bayi dudut tempatnya cacing belatung tuh ganteng bakal mati habis digerokutama cacing tanah mau sombong bagaimana kita punya sekolah sama kematian sekolah malas Pak ya kayak saya sopin terbaik ini iya karena saya orang-orang ya saya dibilang kiai salah sih memang murid saya makan ilmu sepan nutur saya mah iya monok ya udah kagak nutur beda pengajian kayak ngikutin gitu nutur doang ya nutur aja begini ini apalagi wangan nutur ya cowok amat lo tuh makanya emak babak kita meninggal kapan bapak ibu kita berharga kalau bapak emak kita udah meninggal itu baru berasa tuh makanya anak-anak yang ngesib adik-adik yang dibose uber 48 tahun lagi emak babak hidup menyenengin hatinya mumpung masih hidup kau udah meninggal mauduh sedih banget saya kesehatin piatu nih sedih banget Pak bener-berasa bukan maksa babak meninggal saya nyasera enggak cuman saya nggak bisa bersama mereka lagi nih kadang-kadang anak-anak macem-macem ada anak soleh awaladin solehin yadullah siapa anak soleh anak soleh man bar walidai fi hayatihima wabak damautihima anak yang soleh anak yang ama babanya lagi hidup dia menyenengin hatinya babanya sampai emak babanya meninggal ini anak mas menyenengin hati emak babanya dalam kubur tuh anak yang soleh anak ideal tuh ada anak yang barun anak baratumen malam ya buru walidai fi hayatihima waburubadamu dia anak yang barun anak yang baba hidup masih hidupnya masih masih hidup belum pati bisa nyenengin tapi udah meninggal babanya dia bertobat sama Allah dan dia balikan perbuatan sebelum babanya mati jadi anak yang pandai mendoakan kedua orang tuh lagi udah meninggal tuh anak yang barun hidupnya belum nyenengin yang ada ngorong-ngorong doang makanya ente punya orang Betawi tuh beruntung orang Betawi tuh cirinya tiga dulu ya atau saya tinggal di Gandaria orang Betawi tuh 31 orang Betawi dulu anak-anak dulu nih anak muda dulu pinter ngaji sama pinter main silat pulang ngaji langsung main silat tuh saya ngalamin di Gandaria tuh orang Betawi dulu dulu ini dulu yang kedua orang Betawi dulu tuh bandanya banyak Hai dulu dulu nih mah dulu orang Betawi dulu bandanya banyak makanya anaknya banyak-banyak orang Betawi dulu mah nggak ada orang Betawi dua lagi dua enggak ada 8 9 10 12 ya anak semak serak 12 ada teman saya di tenabang Haji Abdul Basha akhir-akhir 20 bininya Ato Pak anak 20 burung ngaji mawak 20 pak luar biasa 20 bini saat lebih tiga abininya atau anak 20 temen saya itu pelatih pimpung saya jadi anak ke-19 ini pelatih tenis meja saya ini termasuk atlet betapa bukan saya sombong ya iya saya bukan saya sombong karena badan saya kan melihatkan tinggi yang berbatin ideal sekali ya memenai beda sama yang di depan saya anak 19 pak dari 20 segera meninggal 90 tahun 20 itu orang-orang dan yang ketiga orang Betawi itu luar biasa nih anaknya enggak boleh ngayap kemana-mana orang Betawi banyak orang Betawi jarang mau merantau enggak mau enggak berani merantau dema manja dia orangnya karena area dipendem loong pintu jadi bocah orang mau kemana-mana Tunggu tahu imam manjam Iya sih kenyataan Emang ada orang Betawi merantau ya ya meriang ya jodoh babanya emang iya sih kenyataan musim menjelak-jelakin emang iya nggak boleh orang saya ajakan motor Betawi nih saya mau ngambil piladago tuh perumahan dirah orang kemah motosaya yang ngambil coba nyewa loh udah tangkap mantu gua udah coba itu bener enggak bohong orang Betawi enggak boleh lu semua 8-8 gua bikin rumah sorang satu orang mutawin rumah makanya ente punya babak kayak ente beruntung kalau bukan karena babak lu belum tutupnya rumah ya gua tahu akal lu ngarepin babak lu doang harta tuh nggak boleh begitu lu dikasih babak 252 lu pelihara kok bisa kembangin 300 patah tuh anak yang bener tuh kasih 200 dikontekin yang pegoh lu pegoh gua cepet cepet gua ngontrak ya tuh rugi tuh anak tuh begitu berarti orang berkah dikasih harta membawanya kitanya nggak bisa menjaga aman sama babak kita tuh lu jangan kemana lu lu kalau susah ade lu abang bantu begitu Betawi mah abang susah ade bantu begitu makanya orang kita punya semua yang makan orang makan yang penting lapar bagaimana ngumpul eh teman-teman orang ngumpul nggak ada makanan eh teman-teman ngumpul-ngumpul aja orang mau coba ada makan sama durian lah serbuk eh teman-teman gimana sih kalau ngomong doa bener nggak bohong nih makanya mah babak kita dikubur nungguin anak-anak yang doain ini malam ini babanya almarum Bapak madul ini bahagia bener dari pertama ketujuh dikirmin pahala sama anak cucu mantunya luar biasa bahagia orang yang meninggal kayak orang tenggelam di lautan sangat luas orang tenggelam dikasih kain dunia orang mau Pak coba orang tenggelam ngap-ngap dikasih mobil Ferrari orang bau dikasih emas 10 kilo dilemparin diambilin nggak orang diambilin kalau diambil bukannya ngabang nyelam coba dikasih ban dalam mobil dilemparin ke lautan diambil nggak diambil nggak belum tentu lah kalau belum dikompa lah kempes juga nyelam juga lagi pegang disauh itu nomor saya lagi dikompa dilemparin seberapa harga mahalnya si ban dalam mobil dibandingkan Ferrari mobil motor nggak bakal dia ambil karena itu tidak bisa menyelamatkan dari kematian tuh makanya ditungguin itu caranya Allah ya kan agar padang rapet jangan di belakang baik tuh dikasih grimis minggir tadi kayak bilang masuk masuk hujan lu maju tadi lu kembali maju tuh emang hujan akan rapet ya ya bu ya hujan-hujan akan rapet ya tenggang melonggar tuh tungguin yang terdiru na dakwatan anak menungguin babak madu nungguin anak ngirimi bahkan dalam keterangan kitab ia anani so belagu aja kayaknya kalau salah benar-benar kita merangu berlagu-berlagu ngomonginima tujus dua alaman 162 bias kesepuluh dibawah itu wawar dafil hadis inna arwahil mu'minin tak tikula laylatin ila samaid dunia wa taqifu bidayah wawar biya wa yaquluna bisautin hazinin alfamarat tuh orang mu'min yang meminat ya malam turun ke langit dunia mah babak kita udah meninggalin turun kalau kita udah ngamperin rumahnya masing-masing wawar biya quluna bisautin hazinin alfamarat ya babak kita manggilin anak cucu mantunya setiap malam seribu kali panggilan bisautin hazinin dengan suara yang merinti ya ahli wahai keluarga ku wa ya zurriyati wahai keturunanku ya man sekena buyutana siapa yang menempat di rumahku wa ya lebih susiabana siapa yang memakai pakaian ku wa kata semua abualana siapa yang udah gua kasih hata warisan hal ahdukum minkum yadukuruna waitafakaru alina adakah anak cucu matu yang ingat amat nyama babak yang udah meninggal mikirin nyak babak yang udah meninggal nyak babak dalam benteng yang kokoh pencana begitu panjang apa yang dia ngomong yang pengen nama kita la tabukholu alina kabla antasiru mislana hei ini anak anakku yang masih hidup di dunia anak cucu mantu yang masih hidup jangan plet ente semua ama aneh yang udah meninggal dalam kubur sebelum ente yang hidup ngerasain apa yang gua rasain dalam kubur kalau Allah buka mata kita bisa mukasyap mentembus ke alam gaib kita nggak bakal tegang nggak nyabal disiksa ini mah anak kayak di kesombong lu kayak juga dari babamu kadang-kadang kerja gaji nggak seberapa orang ke rumah tangga jangan ngebelang sekit emak sama babak lu kan udah dikenikah dikasih bandar lu pakai susah pakai laporan babaknya kadang orang tua lain pada baik banget temennya babaknya sakit rumah sakit dianterin tuh yang namanya anggu sekilo jadu sekilo udah berbekir tiga kilo lecepe lebih mendapat ya latung kasariasi jengukin babak temennya dikasih tiba nih buah batu dikasih teman babaknya sakit boro-boro bawa tengtengan lenggang kangkung mba itu orang ciputat begitu tuh iya cuman pindahan ke burung kopi orangnya lebih aku masakin babanya orang bawa apa-apa lepapanya orang lain lu bawain babak dewek orang dibawain anak macam apa lu pada babak udah meriah ngos 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 capek nanya babak babak yang dirasain mbak dia mau begitu lepapanya nyaut orang ada yang gua rasain tong lu mengapa begitu ya lu nggak orang bawa apa-apa apa yang gua rasain ego lu cempol bojur gua rasain asam manisnya ya lu orang bawa apa-apa begini gua rasain itu bocah orang mikir pisang orang orang Jepang apa-apa sukses kenapa dia jadikan babak emangnya kayak raja tuh ente pengen adek-adek saya dibawah saya 48 tahun ente pengen berkah artanya berkah rumah tangganya jadikan mau babak begitu kita ngidup kayak raja ente jadi raja disini begitu lumayan seneng diem baik langsak lu teriak manyal babak lu ya iya kan ada anak yang petam babaknya ada iya ada gitu mana dia orangnya gua gamparin ya lah bukannya saya bukannya nasihati ngubilan saya ngubilan sama yang dibawa saya 48 tahun ente kalau pengen jadi orang kaya jangan pernah mau babak jangan lu gajian lu kasih kalau bisa sabar hari nggak bisa hari Jumat 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 bagi sama babak kita kalau ngasihnya babak kita jangan sambil berdiri nya babak duduk babak duduk lu sungkem di depannya lu bagi itu amplop ini bagi lu tadahin doanya gitu gua ajarin lu gua kan tuaan sama lu gua makan bukan Ustadz mengajarnya memudahkan kalau ngajian tua kasih kewaratnya muda gua ajarin kan gua hidup duluan terus saya kan guru lagi kan SMP itu keluar sekarang ngasih emak jangan berdiri itu adabnya kurang yang bagus suhuzon apa suhuzon adab namanya mah duduk sungkom kasih amplop kas amplop tadahin doanya babak mertua kita tadahin ngapain doain mbak ibadah ini hidup belang sama Corona kerja susah banget banget ya dalam aja susah gimana doain biar mabel kita nangis kita tadahin doanya ya Allah mudah-mudahan rezeki anak saya nambah berkat aminin wababa amin ya Allah mudah-mudahan rumah tangganya punya rukun amin tuh dua yang berbeda cepet dapat pekerjaan tiga ya Allah berapa cepet punya rumah empat yang punya rumah ya Allah rumah motor ya Allah biar dia kerja orang ngetuk mulu ya Allah tadahin kalau semua begitu dulu lagi saya duduk lagi susah dulu belangsak Iya siapa ngasih setiap hari Jumat ya yang kita buat pakai PNS ikan guru honorer yang Jumat kadang-kadang dapat 300 sendal hilang Aduh rugi baik ada enggak papa kalau sendal hilang jangan grutu ente hilang pahalanya udah antepin baik disnya saya bata Oke 200 lukiai dapat 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 dua setengah ya sisya gocap Iya ada yang orang jaman demen biarin biar dapat pahala kita dia dapat pahala panjang anda gua kagak geredo nggak ada pahala gitu mobil hilang udah enggak selapa polisi nggak bakal ketemu abu itu habis ini lapor doang aja cari media bini hilang biarin eh salah cari ini tuh gitu kasih orang untuk biar berkah Jumat dua bener luka-luka percaya lupa latin dah yang masih muda lu cobain dah kalau selama belum nyobain cobain akan gue pengalaman luar gua ngerasain bodo tua ane kan tuh dulu sebuah Jumatan ya Allah ya Allah kasih amplop saya amplop tipis masa doanya lima ini bedanya nih kalau anak dikasih orang tua balasnya simbang makasih Pak makasih saya maya berisik ini saya memang belanja kebelangsak tuh doain cuma segitu tuh kalau kata kalau emang berapa dikasih mana nggak mungkin satu doanya pasti lebih di satu saya juga ngerasain kebelangsak dulu hidup cuma tanpa dapat saya paroh untuk ya yang beb ya kan paroh untuk ini tuh masih doain dulu benar tipis amplop satu doanya lima emang apa emang saya doanya lima saya ngasih lima puluh ribu waktu itu jadi satu doa ceban ya kalau sejuta emang saya doanya puyeng ya kebanyakan tapi apa yang doain emang saya semua lu wujudin bukan saya pintar bukan biasa bukan demi Allah bukan itu karena didalamnya ada redo orang tua kita ente yang mudah dibawa saya saya bukan ngajarin cuma ngingetin yuk sama-sama bahagian emang babak kita mumpung masih itu malam jumpa bukannya ibad yang ngaji ngana ada mamano di kedalung begitu kaya malam jumpa bukannya si andin masih al ya ada temen saya pada di disono ada laki bini di bayaran iya bini malaki sama al masih Andin STS 58 padahal Mapa yang bunuh bukan si Andin bukan itu yang bunuh si Elsa Iya beneran nih ceritanya begini ceritanya kan si Elsa punya pacar si Roy nah si Elsa bunting dulu dan Roy ketemu jawab itu selama si Elsa dia mati jatuh kan si Elsa pulang Andin dateng kayak begitu ceritanya nih ya Andin megang ininya kan gunting nah bukti ada ditangkep jahatnya si Al gini saja sendiri ya dia juga yang beratkan Andin hukumannya kenapa karena dia menyuruh sahabat untuk berbohong tuh yang atur meninggal siap-sahabat kan tuh apa namanya saya nonton eh nonton nemenin bini saya ini tuh iya ngasih al nikah masih ada bukan karena cinta karena dendam karena adik dibunuh kan masih Andin kalau bukan Andin yang bunuh sih bukan si Elsa yang bunuh ya eh si Andin juga cerai ga gerapa garasi A ketahuan mau bakar kios babanya tambah seruk lagi untuk cerai kan tuh panjang ceritanya eh deh ya saya mau kena-kena menemani bini saya dong dengerin nih mah diketahuan orang ngaji kita maaf tuh darapin nih kata kiai al istighfaru wadu'au alihima anak mababuliga istighfar minta maaf maaf dua itu udah gitu apalagi menjaga namanya apa menyabung sitalahmi ama saudara-saudara kita babak maknya ada encing ada encang itu anak kalau nggak setelah menceng menceng berarti anak nggak sayang babak-babak kita datang ke rumah encing ke rumah encing itu berarti kita menyambung rasa uh wah kita ama keluarga almarhum-almarhum begitu namanya jangan sampai ke kematian obor ya tuh dan cincang datang bawai tengtengan ya kan ada lagi apalagi sambung sitalahmi kepada siapa kepada kerabatnya babak kita babak kita punya sahabat siapa samperin nyak kita punya sahabat samperin agar tambah rasa mahabat kita orang tua kita kita sambung sitalahmi ama keluarga dan teman dekat almarhum-almarhum untuk kita yang keempat apalagi mengelaksanakan warisannya melaksanakan yang namanya amanahnya misalnya babak pengen korban nih belum ada duit sampai dia mati belum bisa ngorbanin tunggu ngomong manak tong neng kalau babak meninggal babak belum korban lo kalau babaya tuh anaknya kewajiban tuh untuk apa untuk melaksanakan amanah babak emak kita kalau ada amanah dan terakhir anak yang akun anak yang akun itu anak yang selagi emak babanya hidup dia nyenengin eh pas babanya meninggal orang adanya nyenengin pisang doa gak mau sedekah gak mau ibadah dia elok ngaji dia muntah ini anak yang namanya emak babanya hidup dia senengin eh pas mati yang gak pernah kirimin doa dan lain sebagainya ini tanda anak yang akun anak yang durhaka sama kedua orang tuanya terakhir pesan saya kepada pribadi dan seluruh adik-adik saya yang dibawah saya usia 48 tahun yang pertama jangan pernah membuat hatinya babak kita kecewa selagi emak kita masih hidup karena itu pintu diapusnya diangkat keberkahan dari itu anak yang gak pernah nyenengin hati emak babak kita anak kalau udah nyusah orang tua Pak diangkat keberkahan hidupnya Bapak punya kelima nih dari lima kan amat macam-macam anak ada yang sayang beberapa banyak ada yang setengah sayang ada yang seberapa sayang ada seon sayang ada nggak sayang sama sekali dari lima anak lihat anak yang sayang orang tua yang kagak berkah hidupnya beda beda saya Pak sekarang tuh merasa Pak merasa sedih iya emang sengaja batuk biar ada yang ngerti gitu maksudnya iya ini namanya nyari akal ya kan apa B tadi saya nggak mau batuk Pak emang iya ya Allah dibawain mengguruh alhamdulillah emang air putih doang pintar ya 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 coba Iya iya ya nyenengin Hatimah Babak ya bener bener aku boong bener ya Hai yang ketiga kedua Mababak kita masih hidup satu nyenengin dua jangan lupa jangan pelet amaknya Mababak bener itu cuma kasih Mbak konten banget nih ngasih Mbak benih itu nggak pakai lama konten selesai bener kenapa ente ngelakuin kena ente gak yakin Boris ente kasih orang tua ente ngasih sama guru itu nggak bakal pernah sia-sia hari ini nggak datang beser dua hari tiga semula akan datang berturut-turut maka miknya mati tandanya selesai udah mati ini kode mati udah selesai apa juga mati selesai wassalamualaikum ya belum tuh jarang ceramah pakai pegantian mik mati juga ini udah ya udah udah hujan ya udah ya mau pulang-pulang dah ya mati dah mati ya ya jangan peta mama Baba bener jangan peta ente enggak peta menyawa ngapa mertua saya jamin harta benda ente Rizky ente enggak bakal suruh makin naik 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 begitu ya Alhamdulillah ikan ente masih itu masih ada ke pahruh ya kan saya sebenarnya ngaji sama beliau cuma ngintip-ngintip ya kan ala bro sengintip saya tahu kan jadulnya ketahuan di statusnya kan Iya aku ngaji ya kan kalau nggak dateng saya ngempet tembok ya kan rapis ya pulang sampai kayak tahu gitu Iya aku malu Iya kadang-kadang ada ada di apa di streaming atau aku ngaji artinya apa ente yang muda-muda ini ada teman saya di rempol apa ikatan usah-usah penceramah ya kan saya ajak ngaji nih ngaji imalat mutamimah tuh temen ini ya kan Alhamdulillah 10 dateng cuman sekali doang kedua orang datang dia meriang ya saya saya yang ketua anse temen yang muda-muda ngaji biasa ngaji gitu Iya tuh edat cuma sekali ya kan artinya apa penceramah maustad kudu ngaji jangan sombong jadi pencama doang belakang aja orang ngaji iya gue udah ketakerin mulu gua jengbego masih ngaji gua iya ya apalagi lu yang ngapung ngaji salah sama domenikiai saya redo ngapa-apa domenikiai jadi nama saya terkenal usah-pasah domenikia pakai paru ya enak sih Iya dah jalan-jalan kecil kini jangan lupa beli rambutan tahu siasaya sampai di sini kita akan berjumpa di lain kesempatan pergi ke pasar beli sepeda bayangnya ngantri sekali kalau ada orang yang salah jangan simpan di dalam hati kuntil anak naik sepeda sepedanya kejubur sumur sudah bilang sama dia jangan naik jangan naik masih naik juga selesai kalau media bandel banget bilang ikutin anak naik sepeda sepedanya kejubur sumur saya pengen berpanjang kata khawatir ada janda yang nggak bisa tidur ikan hiu berwarna abu-abu I love you ibu bapak-bapak ini najong maafin ya semua orang begini semua orang ada ilmu yang cuma rasa mengetahuin orang doang ya maafin ya iya maafin kia paru nyuruh kalau kia paru nggak mau nggak ada ilmunya saya memang nggak ada ilmunya nggak ada cuman nyenengin orang doang bisa mesem ya seneng kalau ketawa saya nggak seneng karena kopi belum datang wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.